Khabib Rizik masih konsisten, masih istikobah, masih semangat. Dia menyampaikan dengan lugas dari hati murahnya yang paling dalam itu sangat saya pribadi merasakan. Sampai dia menyatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan, para ulama, para khabai, seperjuangan tidak akan meninggalkan umat. Jadi posisinya itu jelas, tidak akan mengkhianati umat. Insya Allah akan terus berjambut sama Allah. Disampaikan bahwa Rizik komitmen untuk terus melanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara yang berakhlak untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tentu tujuan duniawi dan ukrawi. Terima kasih. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa Khabib Rizik itu telah memenuhi syarat. Dalam hal perbebasan besara, sebagaimana dimaksudkan dalam Praterai Menteri Hukum dan Hakah Zasih Manusia. Ya, tepatnya nomor 7 tahun 2002 tetap perubahan kedua atas Praterai Menteri Hukum dan Hakah Zasih Manusia. Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur tentang syarat, tata cara, pemberian, remisi, asimilasi, cuti, menjelang bebas termasuk pembebasan bersaran di dalamnya itu. Nah, kalau kita lihat kumulasi jumlah pemidanaan Habib Rizik yang menunjuk kepada perkara protokol kesehatan, ya, itu kan ada yang berupa pemidanaan 8 bulan. Nah, 8 bulan itu, nah, dan yang 2 tahun, 8 bulan ini yang diperkaburan, 2 tahun yang di rumah sekir umumnya. Dengan demikian jumlah penjalanan hukuman itu, tepatnya 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi perhitungan waktu pembebasan itu sebenarnya jatuh sekitar di bulan Juni tahun 2023. Namun, dengan adanya pembebasan bersaran termasuk di dalamnya remisi, maka pembebasan bersaran itu diberlakukan tetap ke hari ini. Nah, itu... Dua per tiganya ya? ...terhitungan pembebasan bersaran. Karena beliau, Habib Rizik, telah menjalani 2 per tiga hukuman, jadi berhak menurut ketentuan untuk mendapatkan pembebasan bersaran. Nah, tentu dalam pembebasan bersaran ini, ada berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bagaimana disampaikan oleh Habib Rizik. Nah, dia, Habib Rizik, tidak bisa meninggalkan kota Jakarta kecuali dengan adanya izin dari instansi terkait. Karena statusnya memang seperti tahanan kota. Nah, ada ketentuan lain yang ini harus dijaga. Oleh karena itu, tadi acara sinaturahmi, penjambutan, ya memang sifatnya terbatas. Ya, dalam rangka salah satunya itu pemenuhan terhadap persaratan, pembebasan bersarat, guna menghindari hal-hal yang tidak digiinkan. Jadi, statusnya Habib Rizik ini masih perlu pengamanan untuk memenuhi pembebasan bersarat itu agak efektif. Sampai pada akhirnya Habib Rizik selesai bebas secara hukum. Nah, itu kita harapkan tidak ada kedala dalam menjalani pembebasan bersarat ini. Nah, tetapi yang menarik, Kak Selamat itu, Habib Rizik masih konsisten, masih istiqobah, masih semangat. Nah, dia menyampaikan dengan lugas dari hati nurani yang paling dalam itu sangat. Itu saya pribadi merasakan. Sampai dia menyatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan, para ulama, para khabib, seperjuangan tidak akan meninggalkan umat. Jadi, posisinya itu jelas, tidak akan mengkhianati umat. Insya Allah akan terus berjambut sama umat. Dan dikatakan juga, beliau berjanji setiap bersama umat, dan terus berjuang pembela hak-hak umat. Nah, pembelaan hak-hak umat ini dimensinya akan luas. Dalam berbagai aspek. Itu terintegrasi dari pernyataan itu. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa dirinya dan kawan-kawan itu adalah bagian dari umat. Dan umat adalah termasuk pula dirinya dan kawan-kawan. Ini, bahasa ini memiliki kandungan filosofis yang mendalam, Kak Selamat. Ini, kalau bahasa Jawa itu disebut Manung Galing Kaul Agusti. Antara pemimpin dengan yang dipimpin itu bersatu. Nah, inilah yang dimaksudkan sinergitas yang secara integratif, sistemik, dan holistik. Kuna, mewujudkan tujuan bersama. Tujuan bersamanya apa? Tentu mewujudkan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu disampingnya adalah tentu meninggalkan kemudaratan. Nah, ini kan yang sangat kita idam-idamkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sangat jelas dan tegas disampaikan bahwa Habib Rejik komitmen untuk terus melanjutkan revolusi akhlak dengan cara-cara yang berakhlak untuk mencapai tujuan. Tujuan ini tentu tujuan duniawi dan ukrawi. Jadi, disitu pertemuannya antara logika berpikir Habib Rejik Sihab dengan statementnya dan perlu juga ada pesan-pesan, ada makna warna simbolik bahwa umat kita semua, saya, Al-Fakir, Abu Ghair, Rabanan, ya kita harus mengambil porsi, mengambil bagian sesuai dengan kemampuan kita, bidang kita untuk berkontribusi nyata bagi kedamaian, ketentraman, kebenaran, mewujudkan keadilan, mewujudkan kemaslahan, sesuai dengan masing-masing kita punya kompetensi. Begitu, Cak Luman, apa yang dapat saya tarik dalam tataran normatif, apa yang disampaikan pernyataan Habib Rejik, guna kepentingan umat, bangsa, dan negara. Ya, Dr. Abdul Khair, tadi disinggung di akhir juga penegasan beliau, komitmen perjuangan untuk melanjutkan agenda revolusi akhlas dengan berbagai keadaannya, dengan berbagai kondisinya. Jadi beliau menyebut bahwa ini kalau tidak ditaati, pembebasan persyarat ini juga akan menjadi titik balik bagi beliau yang nanti akan sewaktu-waktu tanpa ada sebuah syarat apapun, yang tidak sewaktu-waktu tidak dikembalikan, secara tetap ke penjara. Catatan Anda yang penting terkait dengan revolusi akhlak itu seperti apa, Dr. Abdul Khair? Ya, revolusi akhlak itu adalah pemahaman, berkatannya lebih kepada dawah. Basisnya adalah pemahaman, baik secara emosional, secara religius, dan secara intelektual. Nah ini kewajiban kita bersama untuk menyampaikan ini, bahwa dimensi kepribadian itu yang dinyatakan dalam bentuk akhlak, itu merupakan tolok-ukul membangun suatu peradaban. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut saya, dan saya yakin ini tidak berseberangan dengan Bapak Habib ini, bahwa revolusi akhlak ketika kita tarik wadang merahnya kepada Welton Saul, kepada Pancasila, dia itu menuju kepada lima sila itu, terutama sekali adalah sila pertama, Pancasila, yang kemudian sila Pancasila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, tentu dia mendasari sila-sila berikutnya. Karena dia mendasari dan melandasi, menunjuk kepada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang alir dan beradab. Sehingga nilai-nilai dimensi kemanusiaan itu harus juga menunjuk kepada nilai-nilai ketuhanan. Karena sandarannya itu, dilandasi itu, didasari itu. Kemanusiaan seseorang, menunjuk kepada kepribadian, menunjuk kepada pemahaman, menunjuk kepada pengalaman, menunjuk kepada logika berpikir, membutuhkan adanya keadilan. Karena kemanusiaan menunjuk kepada manusia seperti kita ini, yang dipanggil homo, yang diberikan akal pikiran, tentu harus menunjuk kepada keadilan. Tidak mungkin ada kemanusiaan dan keadilan, dia dapat melahirkan suatu peradaban bangsa, suatu nasional state, yang memiliki pandangan jauh, progresif, sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai hidup, kepribadian, yang didukung oleh Paul Gates, jiwa bangsa, yang dikedalikan oleh pemahaman berpikir, yang menjatuh kepada pendekatan hati rani, yang semuanya itu terintegrasi dengan nilai-nilai tawhid. Oleh karena itu, revolusi ahlak ini jelas adalah suatu pola pikir, suatu alur pikir, yang dapat diimplementasikan, dapat diaplikasikan, dan itu selaras sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, itu yang harus kita perjuangkan, sebagai bagian dari anak bangsa. Nah, semuanya. Nah, ini juga harus dimaksimalkan, terutama oleh para penyelenggara negara. Sehingga nanti di situ bertemu antara kebijakan legal polisi dengan penerima manfaat, penerima manfaat adalah kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang dipimpin oleh para penyelenggara negara. Jadi, revolusi ahlak itu dimensinya adalah sangat luas. Dia selain tersusun tertata secara horizontal, masuk ke dalam lapisan masyarakat, tetapi juga secara vertikal, ada sinergitas, ada kesinambungan antara pemerintah, pemimpin, dengan masyarakat yang dipimpin. Sehingga melahirkan kebijakan, kebijakannya itu tentu mendasarkan kepada persatuan bangsa Indonesia yang menunjuk kepada sila ketiga yang di dalamnya mengandung persatuan. Persatuan dalam dimensi Islam ada ukwah Islamia, tapi juga ukwah Watonia, kebangsaan, dan ukwah sama anak manusia tanpa memandang suku agama, ras, dan antar golongan. Itu yang dikenal ukwah Insania. Oleh karena itu, revolusi ahlak akan mampu mewujudkan suatu solusi. Keputusan dalam konteks pengambilan kebijakan yang berdasarkan hikmah dalam permusawaratan perwakilan, sehingga outputnya, hasilnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dinikmati. Kesejahteraan, kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat dapat dinikmati. Poinnya itu dulu. Dari ahlaknya dia dulu. Tentu ahlak ini bersikungkan dengan nilai-nilai transdental, ajaran agama, pemahaman religius, keyakinan, dan juga menunjuk kepada kemampuan intriptul pada masing-masing bidang yang semuanya itu akan terintegrasi menuju kepada satu titik yaitu mewujudkan kesejahteraan umum atau sebesar kemakmuran bagi rakyat. Karena kita sebagai warga negara berkerudukan sama dalam pemerintahan dan hukum. Demikian, Calumat. Ya, Doktor. Ya, Doktor Abdul Khoir. Kalau melihat dan seperti yang Anda sitir, pengertian revolusi akhlak itu direferensikan kepada nilai-nilai yang sifatnya transdental atau nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai agama. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau itu konteksnya dibawa kepada Amar-Ma'ruh Maimungkar sebagaimana yang tadi disinggung oleh Imam Besar Habib Rezek Sihab, berarti mengikuti sebagaimana ketentuan contoh yang ditontohkan oleh Rasulullah S.A.W. baik di level individu, keluarga, komunitas, maupun bangsa atau negara, negara, masyarakat. Sejauh mana formulasi yang menjadi satu substansi dari revolusi akhlak itu bisa diformulasikan sebagaimana yang Anda tadi sebutkan, Doktor Abdul Khoir Ramadhan berdasarkan atas kondisi sistem eksisting sekarang. Doktor Abdul Khoir Ramadhan terutama kalau kita bicara masalah Asasul Khomsah sebagaimana yang Doktor Abdul Khoir tadi sampaikan. Silahkan Doktor. Ya, di sini memang ada penentuan individu plus lingkungan itu akan menghasilkan suatu karya. Tentu karya yang bagus. Tetapi di satu sisi individu plus lingkungan itu juga menghasilkan suatu problem sepanjang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Tidak sesuai dengan tata-tata nilai. Nah, tata-tata nilai yang berlaku selain agama bahkan ada kesesilaan, ada kebiasaan, ada isyadat, ada hukum positif. Nah, dalam kaitannya dengan nilai-nilai kesesilaan, sopan santun, adat-isyadat, dina-nilai ajaran agama. Di sisi lain ada hukum positif. Nah, semuanya itu harus dijalankan dengan penuh kejujuran. Dengan penuh kebenaran. Dan ini diberlakukan dalam semua tahapan, dalam semua tingkatan. Apakah itu di tingkat yang paling kecil, tingkat keluarga, tingkat lingkungan sekitar, sampai dia menunjuk kepada tingkatan penyelenggaraan negara. Jadi, bangunannya itu terintegrasi, tersusun dari unit terkecil menunjuk kepada unit yang lebih besar. Nah, ini harus secara holistik, tidak bisa parsial. Tapi harus imparsial dan terintegrasi. sehingga di situ ada kompresifitas yang menunjuk kepada suatu kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu The Founding Father telah mengajarkan kepada kita bahwa nasionalisme Indonesia itu menunjuk kepada volgate jiwa bangsa. Jiwa bangsa ini menunjuk kepada kepribadian bangsa Indonesia. Keyakinan bangsa Indonesia. Disinilah ada pertemuan antara kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara kemahasrakatan, apakah itu ada istiadat, kesusilaan, kemudian ada hukum positif, sepanjang hukum positif itu dibentuk dengan penuh kebenaran, dijalankan dengan kejujuran, dengan nilai-nilai ajaran agama. Kenapa demikian penting nilai-nilai ajaran agama itu masuk? Karena dia sebagai kausa prima. Dialah yang membentuk tiap-tiap insan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan keyakinannya kepada ajaran yang dianudnya. Setiap muslim pasti dia terikat hukum yang mengingat dirinya itu dari dalam dengan adanya keyakinan. Kalaupun hukum yang ada di lingkungannya, hukum adat itu kan sanksi sosial. Hukum positif itu sanksi yang menunjuk kepada regulasi. Tetapi ketika dia benar-benar takluk, dia benar-benar istiqamat, dia benar-benar konsisten terhadap hukum yang mengikatnya dari dalam, dari otonom itu, yakni hukum agama yang dianudnya, maka dengan sendirinya dia akan menjalankan hukum-hukum yang ada di sampingnya, di sekelilingnya, apakah itu adat-siadat, apakah itu tata nilai hukum kesusilaan, apakah itu hukum positif, tentu dia akan melakukan suatu tindakan yang tidak berseberangan dengan adat-siadat, dengan kesusilaan, dengan hukum positif. Itu yang saya maknai dalam perspektif revolusi ahlak dikaitkan dalam paradigma penerapan hukum. karena saya hanya mengertinya tentang aspek hukum selamat. Walaupun bisa saya jabarkan itu dalam kaitannya dengan penerapan hukum Islam dengan politik Islam. Tapi lebih tepatnya dalam sistem ketentangan negaraan, sistem sosial bermasyarakat. Bahwa kita tidak dapat melepaskan diri dengan adanya hukum yang berada dari dalam kita. Menunjuk kepada keyakinan kita itu adalah hukum agama. Dalam hal ini adalah hukum Islam. Sehat Islam. Tidak mungkin saya Abdul Hayra menegasikan sehat Islam. Saya menaklukkan diri kepada hukum positif tapi saya menentang kepada hukum Islam. Tidak mungkin. saya berlindung daripada Allah dari kodahan setan tertutup dari adanya rayuan. Demikian. Karena itu dapat memurtatkan seseorang. Dan sangat bahaya hukuman yang akan diterima. tentu termasuk klasifikasi bukan muslim lagi. Kafir. Nah ini adalah yang dimaksudkan revolusi akhlak dengan cara berakhlak untuk kehidupan yang lebih baik di dunia dengan harapan kehidupan yang baik sorga di akhir kelak. Karena dunia dan sorga dua-duanya kita akan tempati. tentu harapan kita kelak kehidupan abadi di sorga. Tidak ada orang yang mau masuk merata. Nah begitu pun tidak ada orang yang mau susah. Susah dalam pengertian tertentu kehidupan dunia tidak ada. Siapa yang mau hidup susah? Tentu harus ada kemahasratan yang dibangun. Tentu aspek-aspek kebijakan-kebijakan modal itu harus ditinggalkan. Dijauhi. Nah inilah yang perlu ada suatu strategi ada suatu upaya-upaya. Tetapi menunjuk strategi dan upaya perlu ada suatu kebijakan ada platform sehingga menjelaskan bagaimana dilakukan dengan cara apa oleh siapa dan bagaimana metodnya. Tentu kan ini sebenarnya bukan ada di rakyat ini ada di pihak penyelenggara negara. Terutama pembentuk undang-undang dengan pihak yang seperti tapi kita sebagai umat kita sebagai rakyat civil society partisipasi politik itu kan dijamin oleh konstitusi dan itulah bagian dari sila keempat Pancasila partisipasi untuk mewujudkan adanya suatu hikmah sehingga pengambilan keputusan kebijakan dalam konsepsi sistem pembentukan Indonesia itu tidak menyimpat tidak berseberangan dengan Wettensong dengan Gwonslag Pancasila yang mengikat kita sebagai anak bangsa dalam konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia Pancasila Pancasila Pancasila